Tes, apakah anda into Korean hairstyle? Kayak gini, yang koma-koma gitu Tapi anda tidak tau stylingnya harus mulai gimana Video ini gua ingin tunjukin Ini by the way, aku record di HP S23 Sekalian mau ngetes kuatas kameranya Dan juga mic-nya So, hairstyle koma kayak gini Punci pertamanya, pasti lo harus panjangnya rambut kalian Duh, udah pasti banget lah ya Panjangnya dulu rambut kamu Minimal panjang segini Ada juga koma yang lebih pendek dari ini Kalau udah panjang baru bisa di styling Nah, saran gua ketika anda kalau mampir ke barber Ketika mau pendekin Anda udah bilang ke barbernya Pak, bagian tengah jangan disentuh ya Dirapin aja Potong minimal setengah senti aja Oke, bagian ujung aja dirapin Kanan kirinya itu, bagian samping sini Nah, itu tuh baru dirapin Kenapa? Karena ya bilang aja Lagi mau panjangin untuk bikin koma hairstyle gitu Now, kalau anda rasa Tapi kayaknya gua gak yakin ya Karena rambut gua tuh kaku segala macam Well, gua yakin rambut siapapun Kalau udah panjangnya cukup Kakunya tuh pasti udah hilang Ya, misalnya nih Kayak rambut gua bagian sampingnya Ini kan kaku nih ya Kaku gitu Karena pendek Biasanya ini berdiri nih Tapi kalau sudah panjang Otomatis dia juga akan turun gitu Semua rambut tuh kalau udah panjang Pasti akan lebih flowy Lebih curly Dibanding yang kondisinya pendek Itu pertama So ya, panjangin rambut anda Kedua, anda harus make sure Kalau barber anda itu Bener-bener mengerti Apa yang anda mau Di perjalanan saya Ketika ingin dapetin hairstyle yang gua mau Itu seringlah ketemu barber Yang tidak mengerti hairstyle Bahkan ada barber yang sudah jago pun Terkadang mereka ada yang sok ide Namun juga manusia lah ya Bervariasi tipe-tipe Tengah tolong dijang disentuh Saya mau bagian samping aja dirapin Eh, barburnya malah pendekin bagian tengah juga Karena menurut dia itu lebih keren Ya, macam-macam lah manusia Dan aku berharap anda juga bisa ketemu Barber yang bener-bener mengerti apa yang lo mau Yang pasti kalau anda panjang ke barber Bila aja Saya mau call my hairstyle Ya, pasti rambut anda sendiri juga harus panjang Abis itu bagian samping lo bikin aja fade Ya, kalau ini fade-nya tuh setengah Bukan full ya Kalau anda lihat disini nih Di cermin Ini fade-nya tuh cuma sampai bagian sini doang Oke, gak full total Kenapa? Tujuannya kalau ini gua ratain total nih Bagian samping ini gua ratain total Nanti kalau rambut gua turun seperti ini Malah gak ada pegangan Yang sehingga membuat ini Masuk lebih dalam lagi Jadi sebenarnya fungsi bagian sini Yang dimana sini ada sisain sekian Ketebalan sekian Ini untuk menopang rambut bagian atas Kata orang sih seperti itu Oke, next step-nya Kalau rambut anda sudah panjang Next-nya adalah gimana sih caranya Supaya rambut kita tuh bisa agak Wavy, curly, agak Uh gitu kan Now, tiap orang karakter rambutnya tuh Pasti berbeda-beda ya Ada yang gak perlu diapapain pun Curly sendiri Khususnya rambut gua Ini kalau rambutnya abis mandi Gak pakai produk Cuma pakai hair tonic doang Otomatis dia akan menjadi curly seperti ini Which is bagus Bukan buat gua Karena gua males pakai catokan So, kalau karakter rambut anda Tidak punya genetik Curly, curly, puter-puter Leku-leku ke sendiri Yang udah panjang pun tetap lurus doang Mau gak mau Anda harus belajar pakai catokan Itu wajib Gak boleh, no Alright Kalau anda nonton Drakor-drakor yang dimana Cowok-cowok rambutnya tuh Kayak yang keren-keren U-nya rapi-rapi Bro, itu semuanya pakai catokan Itu di makeup Itu ada prosesnya Ada pakai Apa ya namanya Kayak semacam cream Hair pom apa gitu Gua lupa deh Pokoknya gua akan tunjukin Gua akan letak videonya Di deskripsi di bawah Biar nanti kalau anda mau cek Tutorialnya ada di sana Video itu akan ngajarin Gimana cara pakai catokan Jauh lebih jago daripada gua So, and yes Nanti kalau catokannya udah bener Udah beres Udah pas Seperti biasa lah Pakai hairspray Untuk bikin Rambutnya bisa nahan Segala macam Gitu sih ya So, ya Aku ringkasin lagi Panjangin dulu rambut kamu Cari barber yang memang handal Sabar Minimal panjang tuh Minimal 6-8 bulan Baru panjangnya tuh Bisa bener-bener bagus Abis itu belajar Gimana cara catok Kalau rambut anda Gak curly Sebenernya curly pun Tetap harus tahu Cara catok gimana Biar bisa lebih sempurna Yang ada di rambut gua sekarang Lain curly yang ini Ini gak ada apa-apanya Kalau dibandingin sama Curlinya rambut-rambut orang Korea Yang bener-bener rapi Dan keren banget So, ya Kalau anda mau Bentuk hairstyle seperti ini juga Ya, gue usah gak rekomendasi sih Karena selagi drakornya Apa ya Drakor tuh masih Banyak orang demem Suka nonton Dan trendnya masih ada Influence style-nya Korea Masih ada Ini rambut kayak gini tuh Gak bakal outdated sih Dan mostly cewek-cewek Lihat kayak Ih, lucu rambut kamu Curly-curl gitu Keren Gue suka Ya, ladies Ya, kadang ada yang suka Kadang ada yang gak suka juga Saya tahu Cuma B doang juga adalah So, ya Kurang lebih Itu tipsnya Kalau anda punya Ingin punya rambut Koma hairstyle Seperti ini Gue yakin semua orang bisa Asal kalian sabar Panjang rambut kalian Dan juga belajar catokan Catokan tuh agak ribet nih Bagian tengah dulu Diputer ke dalam Bagian sini Diputer ke dalam Sini Puter ke dalam Sini Puter ke dalam Beli catokannya juga Jangan yang murahan ya Ya, mungkin kalau belajar Pertama pakai yang murahan Gak apa-apa Tapi pakai catokan yang bagus Lebih better Karena dari pengamalan gue Catokan yang murah Sama mahal Sama yang bermerek Keamanan lebih tinggi Dan juga Kuatannya juga jauh lebih bagus Dan juga gak bikin rambut anda tuh Gampang kepanasan atau rusak Gitu sih Dari pengamalan gue Tapi ya Mungkin step by step dulu lah ya Gak usah beli-beli barang dulu Ketika rambut sendiri Panjangnya pun belum jari Oke, kurang lebih itu doang Cuma mau share itu doang sih Sekarang ngetes kuatannya kamera Thank you guys